Bentar cuy, di bawah sini terdapat satu buah gaut yang dimana nanti gue akan giveaway-kan untuk satu orang pemenang teman-teman Bang, kapan tuh giveaway-nya tuh bang? Nah, giveaway-nya pas 11.000 subscriber, kurang 500 subscriber lagi dari video ini dibuat teman-teman Oke, tunggu apa lagi subscribe bagi teman-teman yang merasa belum ya cuy ya, let's go Oke cuy, banyak yang menanyakan kepada gue ya teman-teman ya, bagaimana sih profitan di event Valentine itu ya teman-teman Tapi disini gue akan bahas terlebih dahulu, kira-kira nih ya, kapan tuh event Valentine dimulai Oke, langsung aja kita masuk ke videonya teman-teman, cus Oke cuy, disini gue udah di website-nya yang dimana kita dapat melihat event Valentine itu terjadi kapan sih pada tahun-tahun sebelumnya teman-teman Pada contoh ini yaitu 2018 atau 6 tahun sebelumnya ya Pada tahun 2018 teman-teman ya, ini terjadi pada tanggal 9 Februari Pada 2019 seperti yang teman-teman lihat, disini tanggal 8 Februari teman-teman ya Nah, lo cek tanggal 2020 sekitar tanggal 13 Februari 2021, 13 Februari 2022, 11 Februari dan 2023 pada tanggal 10 Februari teman-teman Oke, predisi gue pada tahun ini Valentine itu dimulai pada tanggal ya kisaran 10 sampai 20 ya teman-teman Itu perkiraan aja, bisa mungkin melenceng, bisa jadi enggak Oke, namun seperti yang teman-teman lihat tadi, pada tahun 2018 sampai 2023 itu terjadinya kisaran tanggal 10 sampai 15 teman-teman ya Mungkin ya, kemungkinan ya kisaran segitu aja untuk Valentine 2024 Nah, mungkin itu aja sedikit info kapan mulainya Valentine Oke, disclaimer dulu teman-teman, disitu cuma prediksi aja Enggak pasti untuk tahun sekarang karena hanya Moch aja yang tau cuy ya Oke, mungkin tujuan kalian mengklik video ini yaitu menanyakan profit dari Valentine itu apa teman-teman ya Jadi langsung aja kita masuk ke profitan yang pertama teman-teman, let's go Oke cuy, profitan yang paling bener-bener profit waktu di event Valentine yaitu profitan gems teman-teman Entah lu jualan gems atau beli GBC atau beli pack-packan yang ada di event Valentine teman-teman Nah, terus apa bang? Rekomendasi-rekomendasi pack yang bisa dibeli di event Valentine biar kita itu profit bang ya Nah, yang pertama teman-teman, ada yang namanya Surgery Pack teman-teman Nah, lu bisa lihat di Activities atau Creativity ya Nah, di bagian sini ya, Surgery Pack kit ini nanti teman-teman ya Nanti bakalan ada sebuah item baru gitu ya Yang ada di event Valentine doang Contohnya seperti ini teman-teman Nah, lu bisa lihat gambar gitu ya Nah, item itu teman-teman adanya di event Valentine doang ya Nah, bisa lu lihat teman-teman harganya itu adalah 12.000 gems yang dimana ratenya itu kisaran 9 WL kalau di event Valentine untuk tahun sebelumnya ya Nah, dibandingkan dengan yang nggak event Valentine kemungkinannya harganya paling 7-8 ya gitu ya teman-teman ya Nanti kalian bandingkan dulu sebelum kalian profitan GBC sama profitan ini Lebih profit mana sih gem sekalian gitu ya Digunakan untuk beli ini atau beli GBC gitu ya Seperti yang gue tau ya Seperti yang gue tau harga GBC itu termasuk nggak stabil teman-teman Hancur gitu ya Kalau semakin banyak yang gacha bahas semakin bagus ya Kalau semakin dikit yang gacha atau termakan gimmick-gimmick Hoax-hoax GHC udah nggak ada lagi gitu ya Nah, itu bahaya tuh buat kestabilan harga GBC-nya teman-teman ya Ya, intinya lu balik lagi lah pintar-pintar ngeliat situasi yang ada di buy GHC Ataupun di buy GBC dan lain sebagainya teman-teman Pastikan dulu harganya ya Baru kalian bandingkan gitu ya Nah, selain itu teman-teman yang berhubung harga gems lagi core-core-nya gitu ya Core-core banget nih ya Coba cek di buy gems teman-teman Oke, kita akan cek harga gems di tanggal 25 Januari ini berapa teman-teman ya Biar kalian bisa lihat lah atau berwawasan sedikit tentang harga gems di sebelum event Valentine teman-teman Atau kisaran 2 minggu atau 3 minggu event lagi ya teman-teman Nah, sebenarnya kalau kalian punya gaud atau punya growth scan itu enak banget untuk profit-profit ini Karena harga gems-nya lagi core-core-nya Yaitu kisaran 500 ya kalau nggak salah ya Nah, 500 disini teman-teman tapi nggak laku ya cuy Nggak laku Ya, kalau dirata-ratakan 500-600 lah ya gitu ya teman-teman ya Pastinya ya teman-teman ya harus punya growth scan sama gaud ya Untuk profit-profit yang kayak gini ya Nah, selanjutnya teman-teman ada sebuah item yang hanya bisa didapat ketika event-nya doang Contohnya yaitu Angelic ini ya teman-teman Angelic Counting Cloud Yang dimana ini bahan gaca juga sebenarnya Tapi lebih apa namanya Lebih merakyat gitu ya Lebih murah teman-teman ya Ketimbang kalian beli GBC ya Tapi hadiahnya pun juga lumayan juga menurut gue Contohnya ya ada yang seperti ini teman-teman ya Dan ini juga Nah, lo bisa lihat lah gambar yang udah gue tampilin teman-teman Nah, cara gacanya itu sebenarnya gampang aja teman-teman Coba kita beli 5 ya teman-teman ya Beli 5 dulu Ya, jangan beli banyak-banyak Setakutnya nggak bisa di-put lagi ya Nah, cara gacanya sebenarnya gampang banget teman-teman ya Lo tinggal put aja 3 biji ya 3 biji dari Angelic Cloud-nya tadi teman-teman ya Nah, setelah kalian put 3 biji Tinggal kalian punch aja gitu ya Nah, kalau angkanya 5555 Itu artinya kalian jackpot Bakal mendapatkan 2 item ini teman-teman ya Nah, kalau bentuknya udah love kayak gini teman-teman Ini nggak bisa digacah lagi Intinya yang bisa digacah itu cuma yang tanda-tanya doang gitu ya Kalau angkanya 5555 ya kalian jackpot gitu ya Nah, bang untuk harganya sendiri berapa tuh bang? Untuk harganya itu kisaran 40-50 per WL Jadi murah banget nggak mahal-mahal yang seperti gue beli tadi ya Karena itu di-buy plusnya kocak Nah, jadi itulah profit-an yang kedua teman-teman untuk video ini ya Selanjutnya kita akan bahas untuk profit-an berikutnya cuy Oke cuy, untuk profit-an berikutnya yaitu adalah gaca yang namanya GBC Teman-teman bukan gaca yang ini ya Kalau gaca ini bukan profit namanya rungkat Tapi profit kalau dapet GHC ya Tapi kalau nggak dapet rungkat teman-teman Kenapa gue sarankan GBC aja teman-teman ya Karena pada event Valentine itu ada sebuah reward Yang dimana ketika kalian membuka 100 biji ini ya Maka kalian akan mendapatkan yang super ini teman-teman Nah, untuk super ini harganya itu kisaran 2DL sampai 3DL setahu gue ya Ini untuk sementara ini 8DL cuy 8DL lanjir Setahu gue ya, seingat gue ya teman-teman Yang harganya itu kisaran segitulah kalau di eventnya Nah, seperti yang lu lihat di gambar ya Ketika kalian membuka 100 item ini Maka kalian akan mendapatkan 1 ini Harga GBC sendiri itu di kisaran rate 2-3WL pada di eventnya teman-teman ya Ini bisa berubah-ubah 3,5 Blah-blah-blah tergantung kestabilan harga yang gue sebutin di awal tadi teman-teman Nah, jadi mungkin itu aja profit-profit yang dapat gue rekomendasikan ke kalian teman-teman Sisanya itu ya kurang rekomendasi menurut gue ya teman-teman ya Mungkin bagi teman-teman yang punya saran-saran profit-an bisa tulis di kolom komentar Dan apabila kesalahan kata ataupun menyinggung kalian Gue mohon maaf teman-teman Dan mungkin sekian dulu video dari gue See you in the next video teman-teman Dadah